Two more right hand, and a left uppercut, Smith goes down With a sprint still in trouble, down he goes again And now it's over Halo sobat tinju dunia, jumpa kembali Kali ini, kita akan melihat sejarah Baguantam brutal dan ganas Pertarungan dari James Smith alias penghancur tulang World game, bone crusher, Smith Kita berawal mengenal James Smith alias penghancur tulang Penjaga di penjara yang merubah hidupnya menjadi petinju profesional yang tangguh Awal karir profesional James Smith Dari tahun 1981 sampai 1984 Cukup bagus, 14 pertandingan, hanya satu kali saja mengalami kekalahan Bulan Mei tahun 1984, James Smith menjadi terkenal Saat dipertemukan melawan Frank Bruno, raja kaum muda 22 tahun asal Inggris Pemilik rekor sempurna, 21 pertandingan Semua lawan Frank Bruno dipukul KO dan TKO Saat pertandingan melawan Frank Bruno berlangsung Sangat mengejutkan, James Smith yang tertinggal di skor kartu juri Di ronde ke-10 berhasil pukul KO kejam Frank Bruno Kemenangan dasyat, ini adalah awal James Smith menghancur tulang menjadi populer Setelah pukul KO, Frank Bruno 6 bulan kemudian di bulan November masih di tahun 1984 James Smith langsung mendapatkan kesempatan pertarungan gelar sabuk IPF melawan Larry Holm Juara dunia terbaik pada saat itu, karena belum ada yang bisa mengalahkan Larry Holm Saat pertandingan berlangsung Pertarungan keras dan sengit Larry Holm akhirnya berhasil pulang takeout James Smith di ronde final atau ronde ke-12 Selanjutnya, di tahun 1985 Pertarung tangguh asal Kuba Hosseri Balta berhasil dikalahkan James Smith Tahun 1986, setelah Hercules McIver dipukul TKO di ronde ke-1 8 bulan kemudian di bulan Desember masih di tahun 1986 James Smith mendapatkan lagi kesempatan pertarungan gelar Melawan tim Mr. Boone, curah dunia pemilik sabuk WBA Jumat 12 Desember 1986 Di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat Saat ronde ke-1 baru dimulai Penghancur tulang James Smith Langsung menggila, Bombardier Canister pun pukul 1-3 kali But a powerful puncher as we come out for the opening round then And bingo Bonecrusher Smith gonna take it As you can see here He's hoping for a quick knockout Oh yeah But a spoon's legs have gone there That was a good shot from Bonecrusher Got him bang on the chair A million dollars coming his way I'm not afraid of fighting Mike Tyson And it looks as though Witherspoon's approach to this fight's all wrong First round And I tell you, can Witherspoon survive the round Let alone the fight Second time, trying away a fortune Hanging out the chin against At least one of the most powerful men in the game It's a wonder Witherspoon can cope Not having been on the floor before this And now it's all over Kemenangan indah Akhirnya penghancur tulang James Smith Berhasil menjadi juara dunia Selanjutnya Di tahun 1987 Penghancur tulang James Smith Akhirnya sepakat melakukan penyatuan gelar Melawan manusia besi Mike Tyson Juara pemilik sabuk WBC Yang baru saja dinobatkan sebagai juara dunia termuda di kelas berat Sebenum pertandingan Penghancur tulang James Smith mengatakan Mike Tyson tampil impresif melawan Trevor Burbick Tetapi Trevor Burbick tak memiliki pukulan penghancur tulang seperti saya Ketika Mike Tyson melawan saya Pasti akan menjadi pertempuran yang hebat Sabtu 7 Maret 1987 Di Las Vegas Hilton Outdoor Arena Nevada, Amerika Serikat Judul pertandingan Pertarungan super Penyatuan sabuk WBA dan WBC Mike Tyson adalah unggulan 7 banding 1 Que lejos estoy del suelo donde he nacido Que inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Que lejos estoy del suelo donde he nacido Que lejos estoy del suelo donde he nacido Ladies and gentlemen Here is the WBA Femmyweight champion of the world James Boat Crusher Smith Femmyweight champion of the world Iron Mike Tyson Saat pertandingan dimulai Seperti biasa Ronde pertama baru dimulai Mike Tyson langsung tampil sangat agresif Ronde kedua James Smith Yang sedikit tertekan di ronde pertama Akhirnya menggunakan taktik trik kotor Menahan Mike Tyson terus-menerus Agar sedikit mengurangi keganasan Mike Tyson Wasid Milen Akhirnya menghukum James Smith Dengan mengurangi poin Ronde ketiga dan empat Masih tetap sama James Smith yang kesulitan Melepaskan pukulan kombinasi terbaiknya Akhirnya memutuskan tetap Menggunakan taktik menangkap Mike Tyson Ronde kelima dan enam James Smith yang terus dalam tekanan Sesekali melakukan provokasi Untuk membuat Mike Tyson marah Oh, I see So we're going to get it Make Tyson look ordinary But he's not doing anything To win the fight By walking away like that Ronde ketujuh Mike Tyson terjatuh karena terplaset Membuat penonton mendapatkan Kesempatan untuk bersorah Ronde ke-8 James Smith yang selalu dan selalu menahan Mike Tyson Wasid Milen untuk kedua kalinya Akhirnya memutuskan untuk mengurangi poin James Smith lagi Ronde ke-9, 10 dan 11 Mike Tyson terus bertarung cepat Tak memberikan kesempatan buat James Smith Sebelas putaran ronde Tak satu ronde pun James Smith berhasil unggul di skor kartu juri Ronde final atau ronde yang ke-12 Mike Tyson yang sangat mendominasi pertandingan Akhirnya memberikan penonton hiburan untuk bersorak Dengan menjulurkan lidahnya ke James Smith Di jatik akhiron ronde ketujuh belas James Smith akhirnya berhasil melepaskan pukulan kombinasi terbaiknya Kemudian ronde final berakhir Kemenangan jelas Hutungan poin 12 putaran ronde Mike Tyson muda berhasil satukan sabuk WBC dan WBA Setelah kekelahan melawan Mike Tyson Di tahun 1989 James Smith dipukul kau Donovan Reiseruto Sebelas pertandingan selanjutnya James Smith melaju kencang Tak mengalami kekalahan Tahun 1999 James Smith dipukul tekao di ronde ke-8 Saat melakukan pertandingan seri ke-2 Melawan Larry Home usia 49 tahun Ini adalah pertandingan terakhir penghancur tulang James Smith Usia 46 tahun Akhirnya James Smith menggantungkan sarung tinjunya dengan tenang Ya oke sobat tinju dunia Sekian dulu dari saya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Salam tinju dunia Semoga anda semua bisa mendapatkan keberuntungan Kebahagiaan dan kesehatan yang baik selamat